Intro Halo Pemisian UTV, bersama saya Fajra Braddy Saat ini saya sedang berada di acara konferensi IKGT 1.0 IKGT sendiri ini adalah Ikatan Alumni Universitas Gendarmer Teknik Informatika Di mana konferensi ini adalah awal dari pembentukannya IKGT sendiri Berikut wawancara kami terkait acara ini Nama saya Rizky Rinaldi, saya dari lulusan Teknik Informatika Gunadharma Saya masuk di Gunadharma itu tahun 2000 Kebetulan saya ini saat ini saya dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Ikatan Alumni Universitas Gunadharma, jurusan Teknik Informatika Jadi kita saat ini sedang melaksanakan konferensi pertamanya lah Untuk pembentukan IKGT ini Nah latar belakang untuk pembentukan IKGT ini sendiri Sebenarnya karena kita melihat bahwa Teman-teman kita ini masih banyak yang kurang beruntung Kurang beruntung Dan kalau misalkan dibantunya hanya sekelompok saja Atau sebagian kecil saja Hasilnya kan tidak maksimal Beda hal kalau misalkan kita lakukan secara bersama-sama dengan kelompok yang lebih besar lagi Sebuah ikatan alumni Dasarnya dari situ Cuma berkembang pemikiran bahwa Kalau misalkan dari sebuah ikatan alumni tentu yang dilakukan bisa lebih banyak lagi Banyak hal yang bisa dilakukan dari ikatan alumni Mulai dari membantu teman-teman kita yang mengalami kedukaan Membuka lowongan pekerjaan Sampai membuka peluang-peluang usaha Kolaborasi antara sesama alumnus maupun dengan kampus misalkan Hal-hal itu yang ingin kita harapkan bisa terjadi di ikatan alumni ini Di IGA GATI saya sebagai tim konferensi Harapan untuk IGA GATI sendiri Kami sebagai alumni ingin untuk kaderisasi buat adik-adik kita Ingin mendahulukan adik-adik kita untuk masuk ke dalam industri-industri Yang di mana kakak-kakak kelas ini sudah tersebar Jadi kami ingin mendahulukan adik-adik kami untuk dapat bergabung Di mana industri-industri yang kakak-kakak sudah menjalani Harapan saya bahwa dengan adanya konferensi IGA GATI ini Dapat memberi ruang silaturahmi komunikasi Untuk semua alumni sehingga kita bisa bersinergi Bisa berkontribusi satu sama lain Di industri IT sebenarnya kebutuhan untuk tenaga IT itu banyak Tapi kadang kita tuh bingung ini mau cari kemana Tapi dengan adanya forum ini bisa mendekatkan kita dengan adik-adik alumni Juga senior-senior Sehingga ke depan industri IT di Indonesia bisa kita kuasain lebih baik lagi Lebih maju lagi Gue pengen ketika orang bicara tentang lulusan IT Orang akan ingat tentang Gunadharma Sebagai salah satu kampus IT terbaik di Indonesia Dan tentu harapannya lebih banyak lagi adik-adik, teman-teman yang akan terjun ke industri ini Karena memang potensinya cukup besar Terkait dengan IGA GATI, saya setuju banget ada kegiatan ini Karena selama ini tuh alumni-alumni Universitas Gunadharma Teknik Informatika itu gak ada yang mewadahi Jadi kita terpencar kemana-mana tanpa ada yang meorganisinya dengan baik Harapannya dengan adanya IGA GATI ini Kita ada nih dalam tanda petik rumah untuk pulang lah Wadah kita semua, yang mana itu bisa jadi tempat kita pulang Bisa jadi ajang kita brainstorming untuk membuat sesuatu produk yang baik Tentang teknik informatika, teknologi yang sekarang berkembang seperti apa Dan ya seperti itu, saya rasa ini jadi wadah yang tepat untuk kita semua Dan di momen yang tepat juga setelah kita menghadapi pandemi ya Yang dimana itu kita semua bekerja dari rumah dan segala macam yang itu memisahkan kita lah Dan ini momennya untuk kita kumpul lagi disini Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan konferensi IGA GATI pertama ini Pembentukan IGA GATI pertama ini Dan kebetulan Alhamdulillah saya diberikan amanah oleh teman-teman peserta konferensi Untuk menjadi ketua umum pengurus IGA GATI pertama Ini merupakan sebuah amanah yang besar Yang saya terharu untuk menerimanya Saya merasa sangat terhormat dan amanah ini tentu bukan sebuah hal yang mudah untuk saya jalankan sendirian Makanya tadi saya menyampaikan di forum bahwa kita tetap butuh bantuan dan dukungan dari teman-teman semua gitu Baik peserta maupun ututusan Bahkan pihak kampus pun kami minta dukungannya juga Karena ini pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak Kita ingin agar IGA GATI ini bisa berjalan sukses ke depan Bisa berjalan baik membawa manfaat bagi seluruh warga TI Baik sudah alumni maupun yang adik-adik yang masih kuliah nih Dan ini tentunya membutuhkan kolaborasi juga dengan pihak kampus Insya Allah ini akan kita tindak lanjuti untuk masalah kolaborasi dengan pihak kampus Dan kita akan coba buat sebuah kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan manfaat bagi semua Tahap pertamanya mungkin kita konsolidasi dulu Pembentukan pengurus setelah itu membuat sebuah program-program kerja yang memang bisa membawa manfaat bagi seluruh stakeholder di IGA GATI ini Pembentukan pengurus setelah itu membuat sebuah program-program-program-program-program-program-program-program-program-program Terima kasih telah menonton!